Ci-ci-ci, beli rumah KPR masih worth it nggak sih? Beli rumah pakai KPR ya, itu tergantung ke masing-masing kemampuan dana lagi, baik lagi sih. Kalau memang ada dana cash, pakai cash. Tapi tentunya kan orang nggak ada dana cash, makanya mau tak mau KPR. Nah, plus minusnya apa? Plusnya itu adalah harga rumah itu kan makin hari makin naik. Contohnya sekarang harga rumahnya 1M. Nah, setelah 2-3 tahun lagi terkumpul, rumahnya mungkin saja bisa menjadi 1,5M kan, tidak terkejar lagi. Nah, langkah baiknya dengan DP yang ada, bisa sudah memiliki rumah tersebut dengan cukup DP 10%. Terus yang kedua, kita bisa juga ambil tenor yang pendek. Nah, minusnya apa? Minusnya adalah dengan kita mengajukan KPR, kredit kepemilikan rumah, itu berarti kita memiliki utang jangka panjang jika tenor kita panjang. Terus yang kedua adalah, jadi ada beban biaya kan? Karena kita ada ekstra mengeluarkan beban biaya bunga dan karena KPR itu dikenakan biaya administrasi bank dan asuransi juga tergantung masa pinjaman dan usia kita. Terus yang ketiga, minusnya selama kita belum melunasi rumah, cicilan rumah tersebut, itu rumah masih bukan milik kita. Gimana? Menurut kalian worth it nggak KPR itu? Kalau bingung, langsung konsul saja bersama Novi dari Toki Property karena sama Novi pasti hoki!